Laron penghisap darah jilid 19. Menyerahkan diri. Setelah menelusuri lorong yang tegak lurus sejauh tiga kaki, jalanan mulai berliku-liku dan penuh tikungan. Setelah berbelok pada sebuah tikungan diikuti tikungan yang lain, secara beruntun mereka telah melalui belasan buah tikungan. Setelah melalui tikungan yang ke-14 yang huhoa mulai menghela napas panjang sambil berkata, aneh benar jalan lorong ini, kenapa dibikin berliku-liku kepalaku sudah mulai terasa pening lanjut kotian liok yang berada di belakang sambil menghela napas panjang. Untung jalan lorong ini tidak disertai persimpangan jalan ini sudah lebih dari cukup, kalau tadi aku masih sempat memuji kehebatan konstruksi bangunan lorong bawah tanah ini, maka sekarang, tampaknya aku mesti menarik kembali perkataanku itu sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka kembali berbelok di sebuah tikungan tajam. Dua kaki setelah tikungan tajam itu lamat-lamat kelihatan munculnya sebuah anak tangga batu. Tanpa terasa siang huhoa mempercepat langkah kakinya. Benar saja, di depan sana terdapat sebuah anak tangga batu. Di depan situ sudah tidak ada jalan tembus lagi, agaknya lorong bawah tanah itu sudah mencapai pada ujungnya. Ada anak tangga batu tanpa terasa siang huhoa berpakek. Berarti sudah sampai di ujung lorong tanya liong giopo sambil menyusul datang. Nada suaranya agak keparau, dengusan napasnya kedengaran agak tersengkal, tampaknya perjalanan cepat ini sudah menguras habis sebagian besar tenaganya. Kalau tadi suara dengusan napasnya tidak kedengaran karena dia memang masih berada di tempat kejauhan, tapi begitu mendekat, jangan lagi siang huhoa yang memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, orang awam pun dapat dipastikan dapat mendengar juga napasnya yang tersengkal. Malah dari atas wajahnya yang menyeramkan bagaikan setan itu kelihatan peluh bercucuran dengan amat gerasnya. Dipandang dari sudut manapun, dia sama sekali tidak mirip seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Sekali lagi sinar aneh memancar keluar dari balik matus yang huhoa. Tapi dia tidak berpaling, sorot matanya pun tidak mengawasi anak tangga batu itu tapi justru mengawasi lampu lentera yang berada dalam genggamannya. Sesungguhnya lampu lentera itu sama sekali tidak menarik untuk dipandang, biarpun sorot matanya sedang mengawasi lampu lentera, namun pandangan matanya sama sekali tidak berada di sana. Tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu, memikirkan suatu persoalan yang amat besar dan penting. Menanti Kho Tian Liok dan N.I.O. Sin sekalian sudah menyusul tiba, sorot matanya baru dialihkan ke atas anak tangga batu itu. Undakan batu itu tembus hingga ke mana tanya Kho Tian Liok sambil menghentikan langkah kakinya. Asal naik ke atas, kita toh bisa tahu segalanya selah Leong Diopo dari samping. Siang Hu Hoa tidak banyak bicara, dia segera beranjak dari tempat semula dan mulai menaiki undakan batu itu. Anak tangga batu itu berjumlah tiga puluhan dan menjorok naik ke atas, di ujung anak tangga merupakan sebuah tanah datar. Tanah datar itu luasnya enam depa, tiga penjuru berupa dinding batu. Sementara persis berhadapan dengan mulut lorong itu terdapat lagi sebuah pintu batu selebar dua depa dengan ketinggian tujuh depa. Di tengah pintu batu terdapat sebuah gelang pintu yang terbuat dari baja. Siang Hu Hoa segera tempelkan telinganya di atas pintu itu dan mendengarkan beberapa saat. Kemudian dia baru mencengkeram gelang besi tersebut. Dia mencoba menarik gelang itu ke belakang. Sama sekali tidak ada reaksi, pintu batu itu sama sekali bergeming. Ketika dicoba untuk mendorong ke depan, hasilnya tetap sama. Terpaksa dia pun memutar gelang besi itu ke samping, dia ingin tahu apakah pintu itu bereaksi. Keraak betul juga, begitu gelang besi diputar ke kanan, dari balik pintu batu segera bergemas suara nyaring menyusul kemudian pintu itu perlahan-lahan terbuka lebar. Di balik pintu batu itu merupakan sebuah lorong yang gelap, tempat apakah itu? Siang Hu Hoa melepaskan genggamannya atas gelang besi itu, namun dia belum menggesarkan tubuhnya, lenterah yang ada di tangan kiri segera disodorkan masuk ke balik pintu. Dalam waktu singkat suasana di balik pintu pun terlihat jelas. Permukaan lantai ruangan itu merupakan upin berbentuk bunga, sebuah motif lantai yang tidak asing bagi Siang Hu Hoa, namun untuk sesaat dia tidak bisa membayangkan pernah melihat lantai semacam ini di mana. Selangkah demi selangkah dia berjalan masuk ke dalam ruangan, jangan dilihat dia seakan berjalan santai, padahal semua gerak-geriknya dilakukan dengan sangat berhati-hati. Kho Tian Liok, Leong Giokpo dan N.I.O. Sin segera mengikuti di belakangnya dengan amat berhati-hati. Baru saja mereka berlima masuk ke balik pintu, mendadak terdengar Siang Hu Hoa yang berada di paling depan berserut tertahan, seruan itu amat keras, tampaknya dia telah menyaksikan sesuatu hal yang membuatnya tercengang. Sebetulnya tempat apakah ini? Tanya Kho Tian Liok tanpa terasa. Gudang kecil di belakang kamar tidur Jui Pak He suami istri jawab Siang Hu Hoa. Sementara itu N.I.O. Sin, Tan Piau dan I.A.U. Kun pun segera dapat mengenali ruangan tersebut, tanpa sadar mereka ikut berseru, ah 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 betul, memang ruang kecil itu, bagian luar dari pintu batu sebenarnya merupakan dinding sisi kiri dari ruangan kecil itu, bangunan loteng terletak persis di atas kepala mereka. Walaupun Kho Tian Liok belum pernah mendatangi tempat tersebut, namun dia sudah hafal sekali dengan situasi ruangan, dia mempelajari situasi itu dari laporan kasus pembunuhan yang diberikan anak buahnya. Laporan yang dibuat Tu Xiao Tian memang sangat teliti dan terperinci, untuk membuat laporan yang lengkap dan terperinci, Tu Xiao Tian memang sudah membuang banyak pikiran dan tenaga. Maka dia sangat menguasai situasi di tempat kejadian, bahkan pemahamannya atas tempat itu jauh di atas pemahaman N.I.O. Sin. Begitu mendengar ucapan dari Xiang Hu Hoa tadi, dia segera mendongakan kepalanya mengawasi bangunan loteng itu, kemudian ujarnya, apakah jenazah Jui Pak He beserta sekelompok larun penghisap darah itu kalian temukan dalam loteng tersebut benar sahut N.I.O. Sin cepat. Bela aam entah apa sebabnya mendadak pintu rahasia itu menutup dengan sendirinya. Semua yang hadir segera berpaling. Dengan perasaan terkejut teriak N.I.O. Sin, baru saja kita bernam keluar dari situ, siapa, siapa yang telah menutup kembali pintu rahasia tersebut yang pasti bukan perbuatan manusia sahut Xiang Hu Hoa. Kalau bukan perbuatan manusia, memangnya ulah setan iblis bisik N.I.O. Sin dengan wajah berubah. Xiang Hu Hoa kontan tertawa tergelak. Mana ada setan di dunia ini? Pintu batu itu sudah dilengkapi alat rahasia. Sungguh N.I.O. Sin setengah percaya. Justru karena sudah dilengkapi alat rahasia, maka secara otomatis pintu itu akan menutup kembali setelah dilewati seseorang N.I.O. Sin menghembuskan nafas lega setelah mendengar penjelasan itu, tapi tanyanya lagi, dari mana kau bisa tahu? Sejak kapan kau mengetahui akan hal ini? Sejak membuka pintu batu itu? Aku sudah tahu. Mungkin jauh hari sebelum membuka pintu itu dia sudah tahu. Tiba-tiba N.I.O. Sin segera berpaling dan mengawasi wajah Xiang Hu Hoa. Namun Xiang Hu Hoa tidak meladani perkataan itu, dia hanya membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat itu Liong Giok Po tertawa bangga, tertawa dingin tiada hentinya. Mendadak Kotian Liong memotong suara tertawa dari Liong Giok Po itu, ujarnya, setelah pintu batu itu menutup kembali, seharusnya di atas dinding ruangan akan muncul jejak atau celah yang kecil, kenapa tidak nampak sesuatu yang aneh? Kenapa dinding itu kelihatan rata kembali? Kalau ada, pintu rahasia ini sudah kutemukan ketika memeriksa dinding ruangan tersebut tempoh hari sahut Xiang Hu Hoa. A-a-a-i, kemampuan Jui Pak He merancang alat rahasia memang sangat hebat dan mengagumkan Puji Ko Tian Liok sambil menghela napas panjang. Xiang Hu Hoa tidak menyangkal, sahutnya, menurut pandanganku, keberhasilannya menguasai kepandayan ini mungkin masih jauh di atas kemampuan gurunya sendiri yang kicu luar biasa, luar biasa, dia bisa disebut orang berbakat yang luar biasa di antara orang berbakat lainnya Puji Ko Tian Liok lagi. Di tempat ini pun masih ada seorang lagi yang berbakat luar biasa, jauh melebih orang berbakat lainnya Tim Brung Liong Giok Po tiba-tiba. Siapapun tahu siapa yang dimaksudkan orang ini. Kelihatannya besar amat rasa curigamu sindir Xiang Hu Hoa sambil tertawa dingin. Memang besar kau tetap merasa yakin akulah yang telah mencuri seluruh harta karun yang tersimpan dalam ruang rahasia itu yakin-seyakin-yakinnya selain karena alasan yang sudah kau kemukakan, apakah masih ada alasan lainnya kenyataannya kau bisa mengajak kami semua tiba di tempat ini? Bukankah bukti ini merupakan sebuah alasan yang sangat tepat? Jadi inipun kau anggap sebagai sebuah alasan jika kau tidak pernah melalui lorong rahasia ini, kenapa bisa mengajak kami untuk melalui lorong rahasia tersebut dengan begitu mudah dan lancar? Jadi kau anggap dengan mudah kuajak kalian sampai di sini kembali Xiang Hu Hoa tertawa dingin. Benar, mudah sekali seru lorong giopo, setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, kalaupun di dunia ini benar-benar terdapat setan iblis, tidak nanti mereka akan mencuri harta karun milik manusia, sekalipun laron penghisap darah benar-benar bisa makan manusia, menghirup darah manusia seperti apa yang diceritidakan dalam dongeng, tidak nanti mereka akan melalap harta karun itu sampai ludas. Jelas dan tidak bisa diragukan lagi hilangnya harta karun itu merupakan olah tangan manusia kemudian setelah menarik napas panjang, tambahnya, hanya orang yang suka akan intan permata baru akan berpikiran jahat untuk mengangkangi harta karun milik orang lain. Xiang Hu Hoa menggetarkan bibirnya seakan hendak berbicara, tapi sebelum dia sempat mengecapkan sesuatu, Li Yong Giopo sudah bicara lagi, tentu saja bukan pekerjaan yang gampang bila mengincar harta karun milik Jui Pak Hei ini, selain dia mesti mengerti tentang alat perangkap, menguasahi ilmu meringankan tubuh yang hebat, orang itu pun mesti punya akal dan agak pintar nada ucapannya berubah makin berat dan dalam, terusnya. Di tempat ini hanya ada satu orang yang memenuhi kriteria dan prasyarat tersebut, orang itu tidak lain adalah kau, saudara Xiang. Tempat ini yang kau maksudkan meliputi daerah mana saja tanya Xiang Hu Hoa sambil tertawa dingin. Tentu saja meliputi seluruh keresidenan. Rasanya maghrib tadi kau baru tiba di sini bukan betul begitu sampai di sini, kau langsung menuju ke kantor pengadilan dan belum pernah meninggalkan kantor barang selangkah bukan benar aneh? Kenapa kau bisa begitu hafal dan menguasai wilayah tempat ini? Liong Giyok Po segera terbungkam. Mungkin saja sebagian besar orang yang berada di wilayah ini merupakan orang-orang yang cerdas ujar Xiang Hu Hoa lagi. Liong Giyok Po kembali tertawa dingin. Tapi hingga detik ini hanya satu orang yang patut dicurigai, orang itu adalah kau, Xiang Tai Hiap lalu mau apamu aku sih cuma seorang rakyat kecil, seorang rakyat kecil bisa berbuat apa sorot matanya segera dialihkan ke wajah NIO Sin, terusnya, orang yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah ini adalah komandan NIO, biar dia yang selesaikan urusan ini tanpa sadar NIO Sin segera membusungkan dadanya. Kembali Liong Giyok Po bertanya kepada NIO Sin, Menurut komandan NIO, apa yang pantas kita perbuat terhadap seorang tersangka macam begini tentu saja harus dibekuk dan ditahan, jawab NIO Sin tanpa sadar. Tapi begitu ucapan tersebut meluncur keluar, dia baru teringat kalau Xiang Hu Hoa adalah seorang jagoan yang sangat tangguh, kontan saja dia menutup kembali mulutnya. Dalam pada itu Liong Giyok Po sudah berkata lebih jauh, dengan pengalaman yang dimiliki komandan NIO, jika kau anggap tindakan ini yang paling tepat, aku rasa memang tindakan itulah yang harus kita lakukan sekarang soal ini, NIO Sin jadi tergagap. Kenapa ilmu silatnya sangat tangguh, jika dia enggan menyerahkan diri, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa oh oh, rupanya persoalan ini yang dikhawatirkan komandan NIO, tampaknya dia masih akan bicara lebih lanjut, tapi sebelum dia sempat berkata NIO Sin kembali sudah menukas, ah 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 benar, aku hampir lupa dengan Liong Kong Chu, aku dengar kau adalah jago nomor wahid dari Kang Lam, asal Liong Kong Chu mau membantu, persoalan ini malah lebih gampang penyelesaiannya kalau dilihat dari mimik mukanya, dia seolah benar-benar ingin menangkap Siang Hu Ho A. Semenjak kasus pembunuhan ini terjadi, khususnya sejak kehadiran Siang Hu Ho A di sana, NIO Sin sebagai komandan opas nyaris tidak ada kesempatan untuk angkat bicara, hal mana sudah membuat hatinya sangat mengganjal dan tidak suka hati, entah sudah berapa kali dia berusaha mencari kesempatan untuk menjatuhkan pamer Siang Hu Ho A. Sekarang kesempatan yang langka itu sudah muncul di depan mata, tentu saja dia tidak ingin melepaskannya dengan begitu saja. Di dalam anggapannya, Liong Diopo sebagai jago tangguh yang tanpa tandingan di wilayah Kang Lam pasti memiliki kepandaian silat setara dengan kemampuan Siang Hu Ho A, itu berarti bila terjadi pertempuran, jagoan dari Kang Lam ini bisa memaksakan satu pertarungan yang seimbang. Bila ditambah dengan golok panjang, tombak pendek dari Yau Kun dan rantai besi dari tampoh, dia merasa sudah lebih dari cukup untuk membekuk Siang Hu Ho A. Begitu keputusan diambil, dia pun segera memberi tanda kepada Tan Piau dan Yau Kun. Tanda itu dimaksudkan agar mereka bersiap-siap untuk turun tangan. Tanpa terasa Yau Kun dan Tan Piau saling bertukar pandangan sekejap dengan wajah tertegun, khususnya Yau Kun, dia kelihatan teramat kikuk. Sekali lagi N. Y. O. Sin mengalihkan pandangan matanya ke wajah Liong Diopo, dia menunggu jagoan dari Kang Lam itu melancarkan serangan terlebih dulu, kemudian dia bersama kedua anak buahnya akan maju mengembut. Ternyata Liong Diopo sama sekali tidak bereaksi, bergerak pun tidak. N. Y. O. Sin menunggu lagi berapa saat, melihat tiada reaksi juga dari jagoan tersebut, tidak tahan dia segera menegur, Liong Kong Chu mimik muka Liong Diopo kelihatan mengejang keras, namun dia tetap membungkam dan tidak melakukan gerakan apapun. Saat itulah Syang Hu Ho A. mengejek, katanya, jika dia mampu turun tangan, sedari tadi dia sudah menyerang aku. Kenapa dia tidak mampu turun tangan? Tanya N. Y. O. Sin makin keheranan. Sebab dia sudah bukan Liong Diopo yang dulu lagi N. Y. O. Sin semakin tercengang, dengan nada tidak habis mengeritanya lagi, apakah identitasnya bermasalah? Bukankah tadi sudah kau buktikan kalau dia asli aku tidak pernah mempermasalahkan identitasnya, dia memang Liong Diopo yang asli lalu di mana letak perbedaannya dengan Liong Diopo yang dulu Syang Hu Ho A. tidak langsung menjawab, sorot matanya dialihkan ke wajah Liong Diopo dan menatapnya sekejap, kemudian tanyanya, Liong Heng, kau yang akan menjelaskan sendiri atau aku yang memberikan penjelasan sekali lagi? Mimik muka Liong Diopo nampak mengejang keras, bukannya menjawab dia malah bertanya, sejak kapan kau tahu akan hal ini? Sejak masuk ke lorong bawah tanah, aku sudah curiga lantaran langkah kaki kunrat itu hanya salah satu alasan, ketika ku jumpai kau menyusulku naik ke undak-undakan batu tadi. Keyakinanku semakin besar Liong Diopo nampak tergagap dan tidak bisa bicara lagi. Apakah lantaran pengaruh bubuk lima racun dari Tok Tong Chu benar? Sungguh dasyat dan menakutkan bubuk lima racun itu pekiks yang huhoa terkesiap. Memang sangat hebat, segenggam bubuk lima racun bukan saja telah menghancurkan wajahku, juga membuyarkan seluruh tenaga dalam yang ku miliki setelah berhenti sejenak, terusnya, sekarang aku lemah tidak bertenaga, jangan lagi bertempur, tenaga untuk menangkap ayam pun tidak punya. Dibandingkan dengan kemampuanku sewaktu malang melintang di wilayah Kang Lam dulu, aku ibarat dua orang yang berbeda. Sekarang N.I.O. Sin baru sadar apa yang telah terjadi, paras mukanya langsung berubah hebat. Dengan hilangnya kekuatan dari Liyong Giopo, bagaimana mungkin mereka bertiga sanggup menghadapi Siang Huhoa? Pada saat itulah mendadak Siang Huhoa berpaling ke arah pintu kamar tidur sambil menghardik, siapa di situ seseorang menyahut sambil mendorong pintu dan berjalan masuk. Ternyata orang itu adalah Juigi. Cahaya lentera menerangi wajah Juigi, entah karena pantulan sinar atau lantaran alasan lain paras muka Juigi kelihatan pucat tia seperti mayat, tapi sikapnya sangat tenang. Belum sempat Siang Huhoa mengucapkan sesuatu, N.I.O. Sin sudah menegur lebih dulu, Juigi, mau apa yang sembunyi di luar pintu? Aku bukan lagi bersembunyi bentah Juigi sambil goyangkan tangannya berulang kali. Lalu sedang apa kau di situ? Barusan kebetulan aku sedang lewat di luar pintu, ketika melihat ada sinar lentera bergeser di dalam kamar ini, ku kira ada pencuri yang nyelonong masuk, maka aku pun menyusul kemari untuk melakukan pemeriksaan tajam amat matamu jengek N.I.O. Sin. Gerakan tubuhnya juga hebat Siang Huhoa menambahkan, seandainya dia tidak menyentuh pintu kamar secara tidak sengaja, aku pun tidak sadar kalau di luar kamar ada orangnya semasa masih hidup dulu, majikan sering mengajarkan ilmu silat kepada ku Juigi menjelaskan sambil tertawa. Kenapa begitu ku tegur kau langsung membuka pintu dan berjalan masuk? Tidak kuatir orang yang menegurmu adalah pencoleng. Mana ada pencoleng bernyali besar? Juigi tertawa tergelak. Setelah berhenti tertawa, dia berpaling ke arah Kho Tian Liu sambil menyapa, Tai Jin, rupanya kau pun ikut datang benar sahut Kho Tian Liu, barusan kau telah pergi kemana setelah bersantap aku berjalan mengelilingi perkampungan kau tidak meninggalkan pesan kepada anggota perkampungan lainnya karena tidak pergi jauh, maka aku tidak meninggalkan pesan sewaktu kembali tadi, apakah ada yang beritahu kepadamu kalau kami telah datang kemari? Aku masuk melalui pintu belakang, maka tidak berjumpa dengan mereka tiba-tiba Kho Tian Liu bertanya lagi, apakah kau tidak merasa keheranan, kenapa kami bisa muncul di tempat ini Juigi menghela nafas panjang? Buat apa aku mesti merasa heran? Sudah terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi di sini berapa hari belakangan katanya. Kho Tian Liu menggut berulang kali, kembali tanyanya, apakah kau juga tahu kalau dari ruang rahasia di mana majikanmu menyimpan harta karun terdapat sebuah lorong rahasia yang menghubungkan tempat tersebut dengan ruangan ini? Lorong rahasia sekali lagi Juigi tertegun, cepat-cepat dia menggeleng. Jadi majikanmu belum pernah menyinggung soal ini belum pernah kenapa di waktu biasa, majikan jarang sekali berbicara, yang dibicarakan biasanya hanya urusan sehari-hari. Kho Tian Liu tidak bertanya lebih jauh, dia segera mengulapkan tangannya seraya berseru, kalau begitu menyingkirlah untuk sementara waktu Juigi sangat penurut, dia segera mengundurkan diri ke samping. Kini Kho Tian Liu mengalihkan pandangan matanya ke wajah Leong Giokpo. Melihat itu Leong Giokpo segera berseru. Apa yang ku katakan tadi semestrinya sudah tak izin dengar semua bukan Kho Tian Liu mengangguk. Leong Giokpo berkata lagi, sekarang keadaanku tidak berbeda dengan kebanyakan orang, sudah bukan jago persilatan lagi, aku pun sudah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi harta dan nyawa sendiri. Lalu kenapa tentu saja aku berusaha mendapat jaminan keamanan dari hukum, seperti kebanyakan orang yang lain belum tentu harapanmu merupakan satu hal yang menguntungkan bagimu. Tentunya Tai Jin memandang aku sama seperti rakyat. Kebanyakan bukan kembali Leong Giokpo mendesat. Tentu saja itu berarti Tai Jin akan memutuskan masalah ini dengan seadil-adilnya. Bukan pasti Kho Tian Liu mengangguk, aku sudah 10 tahun menjabat sebagai pembesar negeri, aku selalu bersikap adil terhadap siapapun dan masalah apapun. Kalau begitu aku bisa berlega hati sekarang kau memang tidak usah khawatir sekarang, apa yang hendak Tai Jin lakukan terhadap siang huhoa desak Leong Giokpo kemudian. Kho Tian Liu tidak menjawab, dia cuma termenung. Apakah Tai Jin menganggap siang huhoa tidak pantas dicurigai kembali Leong Giokpo bertanya. Benar. Apa alasannya aku yakin tidak salah menilai orang apakah Tai Jin akan putuskan kasus ini hanya berdasarkan pertimbangan dan penilaian pribadi. Tentu saja tidak Leong Giokpo segera tertawa dingin. Jengatnya, menurut pandanganku, lebih baik Tai Jin menahan siang huhoa terlebih dulu, tersangka macam dia bisa berbahaya kalau tidak dijebloskan dulu ke dalam tahanan. Selain itu nama besar Tai Jin juga, HMMM, HMMM terhadap persoalan ini Tai Jin harus mempertimbangkan dulu dengan seksana kata N.I.O. Sin pula menimpali. Kho Tian Liok tetap membungkam, dia hanya termenung terus. Tiba-tiba siang huhoa tertawa tergelak, selanya, saudara Leong, kelihatannya kau belum puas kalau belum melihat aku masuk penjara. Aku rasa saudara siang toh sudah terbiasa dengan suasana dalam penjara jengek Leong Giokpo tertawa dingin. Sebaliknya, aku justru sangat asing Leong Giokpo segera tertawa tergelak. Hahaha, aku hampir saja lupa kalau saudara siang memang memiliki kemampuan yang luar biasa, seorang penyamun ulung macam saudara siang pasti mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk meloloskan diri dari setiap tuduhan yang dialamatkan kepada mu siang huhoa tidak menanggapi. Aku rasa kali ini pun tidak terkecuali kembali Leong Giokpo menambahkan. Tiba-tiba siang huhoa tertawa, ujarnya, salah atau benar, suatu ketika pasti akan terungkap juga, aku yakin kalau diriku bersih, baiklah, kalau aku diminta masuk penjara, sekarang juga aku akan masuk penjara begitu perkataan itu diucapkan, semua orang malah tertegun dibuatnya. Kembali siang huhoa berkata, bagaimanapun juga sudah lama aku memang ingin mendapatkan kesempatan semacam ini, merasakan bagaimana enaknya masuk penjara saudara siang, ko tian liok berseru tertahan. Saudara ko tidak usah menguatirkan diriku tukas siang huhoa cepat, setelah menghembuskan napas panjang, terusnya, apalagi berada dalam penjara pasti jauh lebih tenang daripada berada di tempat lain, sekarang aku memang membutuhkan satu tempat yang tenang untuk beristirahat, dengan begitu aku baru bisa memikirkan kembali semua kejadian yang berlangsung selama beberapa hari ini. Leong Giokpo segera menyikuti N.I.O. Sin sambil berseru, komandan, apalagi yang kau tunggu N.I.O. Sin agak tertegun tapi segera teriaknya, pengawal, Borgol dia baik I.A.U. Kun maupun Tan Piau, semuanya membawa Borgol di pinggangnya dan mendengar dengan jelas perintah itu, namun kedua orang opas itu hanya berdiri mematung tanpa bergerak. N.I.O. Sin baru sadar akan tindakannya setelah ucapan tersebut meluncur keluar dari mulutnya, mau dibatalkan pun sudah terlambat. Terpaksa dia melotot ke arah Tan Piau dan I.A.U. Kun sambil hardiknya, apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa hanya berdiri melono? Cepat Borgol dia I.A.U. Kun nampak sangat rikuh, dia seakan hendak melangkah maju tapi segera diurungkan kembali niatnya, sementara Tan Piau telah melepaskan rantai Borgol dari pinggangnya. Tidak seperti I.A.U. Kun, Tan Piau memang tidak mempunyai hubungan yang terlalu akrab dengan Siang Hu Ho A. Mengawasi rantai Borgol yang disodorkan kehadapannya Siang Hu Ho A bertanya, bagaimana? Aku pun harus mengenakan benda ini atas perintah komandan, terpaksa hamba harus menjalankan perintah sahutan Piau sambil tertawa paksa. Liong Giyok Poy yang berada di samping kembali menimbrung, Borgol melambangkan hukum, jika kau tidak mengenakan Borgol itu sama artinya kau tidak menganggap hukum Siang Hu Ho A hanya tertawa, dia segera meluruskan tangannya ke depan. Tampaknya dia sama sekali tidak ambil peduli terhadap semua kejadian itu. Baru saja Tan Piau maju ke depan, Kho Tian Liok telah menghardi keras, tunggu sebentar. Tan Piau segera menghentikan langkahnya. Kembali Kho Tian Liok berkata, kau anggap Siang Tai Hiap itu siapa? Apa yang telah dia setujui tidak bakal disesali kembali, tidak mungkin dia bakal kabur di tengah jalan, kalau dia sudah bersedia bekerja sama, kenapa mesti menyusahkan dirinya lagi Tan Piau melirik N.Y.O. Sin sekejap kemudian menundukkan kepalanya. N.Y.O. Sin menundukkan pula kepalanya sambil menjawab agak tergagap, tapi peraturan, peraturan apa kembali Kho Tian Liok menghardik, kalau ada kejadian, biar aku yang bertanggung jawab kemudian dengan memperberat nada suaranya. Ia berkata lagi, selama masih ada aku di sini, belum tiba giliranmu untuk mengambil keputusan, pergi, semuanya pergi dari hadapanku tergopoh-gopoh N.Y.O. Sin mengundurkan diri dari situ, apalagi Tan Piau. Kembali Kho Tian Liok berpaling ke arah Siang Ho Ho A, katanya, Saudara Siang, kau tidak perlu masuk penjara aku rasa lebih baik masuk saja aku rasa hal ini akan menyiksa dirimu saudaraku, tampaknya kau merasa begitu yakin kalau persoalan ini sama sekali tidak ada kaitannya denganku. Aku percaya dugaan dan analisaku tidak bakal salah. Tapi, seperti apa yang dikatakan Saudara Liok, orang yang paling mencurigakan saat ini hanyalah aku seorang, tersangka macam aku mana boleh tidak dijeblokan ke dalam penjara kata Siang Ho Ho A tertawa. Melihat suara tertawanya begitu yang, tidak kuasa lagi Kho Tian Liok menghela nafas panjang, katanya, kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, seakan kau malah senang sekali dapat masuk penjara sekarang aku memang merasa gembira selama menjadi pembesar hampir 10 tahun lamanya, baru pertama kali ini ku jumpai ada orang malah senang karena akan dijebloskan ke dalam penjara. Orang bilang pengalaman itu penting bagi kehidupan manusia, selama ini aku belum punya pengalaman masuk bui, apa salahnya kalau menggunakan kesempatan ini aku menambah pengalamanku baiklah, kalau memang itu maumu, aku pasti akan perintahkan mereka untuk melayanimu secara baik-baik kata Kho Tian Liok kemudian. Siang Ho Ho A tertawa tergelak, tanpa banyak bicara lagi dia segera beranjak pergi dari situ. Kuncup bunga toh mulai mekar. Kho Tian Liok segera menyusul ke samping Siang Ho Ho A, tanyanya kemudian. Saudara Siang berencana akan menggeledah tempat mana lagi sekarang aku hanya butuh sebuah tempat yang tenang untuk beristirahat tergerak hati Kho Tian Liok, buru-buru bisiknya, apakah Saudara Siang berhasil menemukan sesuatu titik terang Siang Ho Ho A hanya termenung tanpa menjawab. Sebenarnya apa penemuanmu itu desak Kho Tian Liok lagi? Siang Ho Ho A termenung sesaat. Setelah menghela nafas katanya, sekarang aku masih belum tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaanmu itu. Kenapa bisa begitu benar saat ini aku telah menemukan beberapa titik terang yang patut dilacak, tapi aku belum berhasil menyimpulkan apa-apa. Sekali lagi Kho Tian Liok menatap sekejap ke arahnya, kemudian katanya sambil menghela nafas. Kasus ini memang aneh, rumit dan penuh misteri, bisa menemukan beberapa titik terang sudah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa setelah berhenti sejenak dan tertawa, kembali tambahnya, kelihatannya kau memang benar-benar membutuhkan sebuah tempat yang tenang untuk memikirkan kasus ini. Kau perlu waktu untuk menyambung semua penemuan yang berhasil kau kumpulkan. Bukankah sel penjara merupakan tempat yang paling ideal bisik Siang Hu Ho A? Hahaha, kau memang pandai memilih tempat Siang Hu Ho A hanya tertawa tanpa menjawab, dia melanjutkan langkahnya keluar dari ruangan itu. Sesudah keluar dari ruangan, Kho Tian Liok memanggil dengan suara keras, Tan Piao Tai Jin ada perintah apa kembalilah dulu ke kantor pengadilan, Suruh berapa orang bersihkan sebuah sel yang paling baik kemudian perintahkan orang untuk siapkan sebuah kamar tamu untuk Liyong Kong Chu. Tan Piao menyahut dan siap berlalu, tiba-tiba Liyong Giopo menjegah, Aku rasa tidak usah siapkan kamar buat aku Liyong Kong Chu, untuk mempermudah pelayanan, lebih baik menginap saja dalam kantor pengadilan kami. Harta karun sudah dicuri orang, Sekarang aku tidak punya apa-apa, memangnya masih ada orang yang mengincar diriku sebagai sasaran setelah berkilat sepasang matanya dan tertawa dingin. Lanjutnya, Oha, atau mungkin Tai Jin anggap aku pun termasuk kategori orang yang patut dicurigai, maka ada baiknya tetap tinggal di kantor pengadilan agar gampang diawasi. Baiklah ujar Kho Tian Liok kemudian dengan suara yang hambar, Kalau toh Liyong Kong Chu beranggapan begitu, kami pun tidak akan memaksa lagi benarkah begitu jengek Liyong Giopo lagi. Kho Tian Liok segan menggubris lagi ucapan orang itu, dia segera berpaling ke arah Tan Piao sambil ulapkan tangannya. Sana, cepat berangkat Tan Piao menyahut dan segera beranjak pergi. Pada saat itulah Jui Gi melangkah maju ke depan Seraya berseru, Tai Jin, kau ada urusan tanya Kho Tian Liok Seraya berpaling. Hamba tidak ada urusan lain, hanya ingin bertanya apakah Tai Jin masih ada pesan atau perintah lain saat ini. Hanya ada satu hal yang perlu kau lakukan. Katakan saja Tai Jin apa perintahmu. Tolong hantar kami sampai di pintu gerbang. Oh, kalau soal ini tanpa di perintah pun akan hamba lakukan kecuali soal ini, untuk sementara waktu belum ada tugas untukmu, tapi kuancurkan kepadamu ada baiknya selalu berada dalam perkampungan Kipo Chai, sebab setiap saat aku akan memanggilmu untuk diinterogasi hamba. Hanya kadangkala berjalan-jalan di seputar tempat ini, sementara sisa waktu yang lain kebanyakan berada dalam perkampungan. Bila Tai Jin memang perintahkan begitu, baiklah, mulai sekarang hamba tidak akan meninggalkan rumah barang selangkah pun memang paling baik jika mau bekerja sama. Bila kasus ini sudah terungkap, tentu saja kau boleh pergi lagi dengan bebas. Terima kasih Tai Jin sahut juigi sambil beranjak pula meninggalkan ruangan. Baru saja siang huhoa sekalian berjalan keluar dari halaman bagian dalam, mendadak mereka saksikan Tan Piau muncul lagi dari ujung kebon sebelah depan sana sambil berjalan menuju ke arah mereka. N.Y.O. Sin yang tajam matanya berteriak paling duluan, loh, bukankah orang itu adalah Tan Piau Y.A.A. benar? Memang Tan Piau sahut kotian liok. Mau apa dia balik lagi sambung Y.A.U. kun kehranan, masa dia tidak tahu jalan untuk keluar dari sini? Dia bukan tersesat tiba-tiba siang huhoa menyelah. Lalu, dia muncul bersama orang lain kembali tukas siang huhoa. Betul juga, di belakang Tan Piau mengikuti dua orang gadis, belum lagi orangnya berjaan mendekat, suara tertawanya sudah berderai. Suara tertawa yang merdu merayu, enak dalam pendengaran. Jui Gi merasa tidak asing dengan kedua orang gadis itu, apalagi siang huhoa, begitu menangkap suara tertawanya dia segera tahu siapa yang telah datang. Mereka memang tidak lain adalah kedua orang pembantunya, Siausin dan Siauto, ada urusan apa mereka menyusulnya sampai di perkampungan Kiporchai? Dengan pandangan penuh tanda tanya siang huhoa mengawasi kedua orang gadis itu, belum lagi dia menegur, dari kejauhan sana Siausin sudah berteriak sambil tertawa merdu. Cengcu, kami telah datang mereka sedang berbicara dengan siapa kau Tian Liok bertanya keheranan. Dengan diriku sahut siang huhoa. Siapa mereka berdua-dua orang sahabatku yang dia maksudkan sebagai sahabat adalah komplotannya sindir Liyong Giokpo dari samping. Siang huhoa sama sekali tidak meladani sindiran itu, sepasang keningnya nampak berkerut kencang, tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Terdengar Liyong Giokpo berkata lagi, bukankah sejak awal sudah kukatakan, dia itu punya komplotan tapi mereka hanya dua orang gadis yang lemah lembut, dihembus angin saja sudah gontai selah N.I.O. Sin. Liyong Giokpo tertawa tergelak, hahaha, perempuan macam begitu pun dibilang lemah. Kalau mereka tidak tahan di tiup angin, memangnya komandan tahan dengan tiupan angin. Apa maksud perkataanmu itu seru N.I.O. Sin sambil menarik muka? Mereka itu tidak lain adalah Hengkeng Itauke Liyong Hong, seongguk lebah ratu dari sungai besar, dua lebah yang amat beracun Liyong Giokpo menjelaskan. Tapi kelihatannya tidak mirip jika kurang percaya, apa salahnya jika kau jajal ilmu silat mereka soal ini. Sambil tertawa dingin Liyong Giokpo melanjutkan, mau menjajal sih gampang saja, cuma kau mesti berhati-hati, kalau sampai tersengat sekali saja, nyawamu bisa melayang mendengar perkataan itu diam di Amen Yeo Sin bergidik, namun dia tidak mau unjuk kelemahan sendiri, dadanya malah dibusungkan. Terdengar Liyong Giokpo berkata lagi, pagutan ular bambu hijau, sengatan lebah batu termasuk racun yang jahat, tapi kalau dibilang mana yang paling beracun, hati perempuanlah yang paling mematikan sekali lagi Nyyeo Sin bergidik sehabis mendengar perkataan itu. Melihat opas itu mulai merinding, Liyong Giokpo segera menambahkan lagi, mereka berdua selain perempuan, terkenal juga sebagai lebah batu yang sangat beracun, kuwanjurkan kepadamu, bila tidak yakin bisa menangkan mereka berdua, lebih baik jangan sembelarangan berkutik Nyyeo Sin benar-benar tidak berani berkutik, malah dadanya yang sudah terlanjurkan dibusungkan pun pelan-pelan ditarik kembali. Sekarang bayangkan lagi ujar Liyong Giokpo lebih jauh, dengan bantuan dua orang komplotan macam begini, kira-kira sanggupkah dia untuk memintahkan seluruh harta karun itu dari dalam ruang rahasia Nyyeo Sin tidak menjawab karena kedua orang gadis itu sudah tiba di hadapan mereka. Xiang Hu Hoa menunggu hingga mereka berdua tiba di hadapannya baru menegur. Mau apa kalian berdua datang kemari? Xiao Toh dan Xiao Xin kelihatan tertegun, kemudian serunya bersama, bukankah Cheng Chu telah mengutus orang untuk mengabarkan kepada kami agar segera berangkat ke sini? Tidak, tidak ada kejadian seperti ini. Sahut Xiang Hu Hoa tertegun pula. Liyong Giokpo tertawa dingin, timrungnya, urusan sudah berkembang jadi begini, biarpun saudara Xiang mau menyangkal atau memungkiri juga tidak ada gunanya tidak menunggu Xiang Hu Hoa membela diri, dia segera berpaling ke arah Xiao Toh dan Xiao Xin sambil bertanya, sewaktu kirim orang untuk menyampaikan berita kepada kalian, apakah Cheng Chu kalian juga beritahu disuruh membantu soal apa katanya suruh membantu memindahkan barang, tapi tidak dijelaskan barang apa yang mau dipindahkan, ah 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 mula-mula dia tidak terlalu memperhatikan wajah si penanya, tapi setelah menyaksikan wajah Liyong Giokpo yang menyeramkan dia jadi ketakutan hingga menjerit tertahan. Saat itulah Xiao Xin telah melihat jelas wajah Liyong Giokpo, meski dia lebih bernyali tidak urung pucat, tias juga selembar wajahnya. Makhluk macam apa kau ini tegurnya kemudian, aku bukan makhluk apa-apa, aku hanya seorang manusia jawab Liyong Giokpo cepat. Jadi kau bukan setan bukan. Sekarang Xiao Xin baru bisa menghembuskan napas lega. Kelihatannya sekarang kau sudah tidak takut lagi kepada ku Tegur Liyong Giokpo kemudian setelah menyaksikan kedua orang gadis itu menatapnya tajam. Tentu saja kami tidak perlu tidak kut lagi jawab Xiao Toh cemberut, sebab kami tahu kalau kau cuma seorang manusia, kenapa kami mesti takut dengan manusia? Besar juga nyalimu kalau tidak bernyali bagaimana kira kami mengembara dalam dunia persilatan. Menurut apa yang ku ketahui, kalian berdua adalah dua lebah beracun, betul bukan kata Liyong Giokpo lagi. Jika sudah tahu lebih baik berhati-hatilah kalau bicara aku pun tahu. Selain memiliki ilmu silat yang sangat hebat, kalian pun memiliki tenaga dalam yang luar biasa, khususnya Nona Xiao Toh, aku dengar kehebatanmu jauh melebih kekuatan busiong sewaktu membunuh harimau, khususnya peristiwa di Bukit Tiong Lamsan tempo dulu, dengan satu tendangan membuat buta seekor harimau hingga mencelat masuk ke dalam jurang OOOH. Rupanya kau pun mengetahui juga peristiwa ini. Aku mendengar dari cerita orang-orang Tiong Lamsan, mereka sering menceritakan kisahmu sebagai cerita kepahlawanan OOH, ha, jadi kau pun berdiam di seputar gunung Tiong Lamsan bukan Liyong Giokpo menyeringai seram, jangankan tinggal di seputar sana. Mendekati gunung Tiong Lamsan pun tidak pernah, hanya secara kebetulan saja sewaktu berjumpa denganmu, aku sedang jalan bersama seorang sahabat dari Tiong Lamsan. Siapa sih kau ini? tanya si Yau Toh tiba-tiba. Aku dari Marga Liyong bernama Giokpo, orang persilatan memanggilku Liyong Sam Kongcu, jadi kau adalah Liyong Sam Kongcu. Wajah si Yau Toh tampak agak ragu. Ah, 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 rupanya wajah seseorang begitu penting bagi pandangan sementara orang keluh Liyong Giokpo sambil menghela nafas. Mengapa wajahmu bisa berubah jadi begini? Rupa si Yau Toh mencoba bertanya. Kalau ingin tahu yang jelas, tanyakan saja kepada Ceng Cu kalian, aku telah menerangkan segala sesuatunya secara jelas setelah memperhatikan si Yau Toh dan si Yau Sin sekejap, lanjutnya sambil tertawa, tidak dapat disangkal, kalian berdua memang merupakan pembantu handal bagi Siang Ho Ho A, sayang kedatangan kalian tidak pada waktunya sebab barang-barang itu sudah diangkut orang lain dengan perasaan tidak habis mengerti Si Yau Toh dan Si Yau Sin berpaling ke arah Siang Ho Ho A. Siang Ho Ho A menghela nafas panjang, katanya, sebenarnya siapa yang menyampaikan pemberitahuan itu kepada kalian orang dari penginapan berupa surat atau pesan-pesan jawab Si Yau Sin. Dan kalian percaya tidak alasan bagi kami untuk tidak percaya. Oh ya sebab orang itu memang orang dari rumah penginapan, dan biasanya memang dia yang mengirim berita kepada kami menurut dia, siapa yang menyuruhnya menyampaikan pesan tersebut katanya dari Ceng Cu aku Siang Ho Ho A melengak. Benar sambung Si Yau Toh pula, konon Ceng Cu yang perintahkan dia secara langsung, bahkan memberi persen sepuluh tahil perak dia benar-benar pernah bertemu aku jadi tidak Si Yau Sin balik bertanya. Siang Ho Ho A mengangguk. Aneh gunam Si Yau Sin lagi, dia sudah bertemu Ceng Cu beberapa kali, masa bisa salah melihat orang Siang Ho Ho A tidak berbicara lagi. Dia tahu, sorot meta semua orang sedang tertuju kepada dirinya, sorot meta penuh curiga dan tanda tanya. Dalam keadaan begini dia hanya bisa tertawa getir, selain tertawa getir dia memang tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Dalam pada itu Kho Tian Liok sudah berpaling lagi ke arah Tan Piau sambil serunya, sekarang tamu sudah diantar kemari, berarti sudah tidak ada urusanmu di sini, cepat pulang baik sahutan Piau sambil beranjak pergi. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, dia sempat melemparkan sebuah pandangan penuh curiga ke arah Siang Ho Ho A. Menyaksikan hal ini Siang Ho Ho A hanya bisa tertawa getir sambil mengeluh, kelihatannya aku memang harus masuk penjara Liong Diok Po maupun Nyeo Sin hanya tertawa dingin, tiada hentinya. Cheng Chu, dengan perasaan heran bercampur kaget Siow Sin dan Siow Toh sering tak menoleh ke arah majikannya. Belum sempat mereka menanyakan sesuatu, Siang Ho Ho A sudah menukas duluan, perkampungan Kipo Chai telah kehilangan sejumlah harta karun, kebetulan tersangka yang paling mencurigakan adalah aku, sekarang kalian menyusul kemari, hal ini semakin memperberat tuduhan dan kecurigaan itu, rasanya masuk penjara memang tidak bisa dihindari lagi tapi Cheng Chu sama sekali tidak mencuri harta karun itu seru Siow Sin. Dari mana kalian bisa tahu selah Nyeo Sin cepat? Kalau Cheng Chu yang mencuri harta karun itu, dia pasti akan mengakuinya Hahahaha, Nyeo Sin tertawa tergelak, sudah sekian tahun aku jadi opas, sudah beribu orang penyamun yang kutangkap, tidak satupun di antara penyamun itu yang mau mengakui perbuatannya, HMMM, mana ada perampok mengaku sebagai perampok siapa sih namamu? Tegur Siow Sin sambil mengerling sekejap ke arahnya. Nyeo Sin, komandan opas tempat ini OOH, aku masih mengira kau adalah Tu Siow Tian jadi kau kenal dengan Tu Siow Tian? Tidak, tapi pernah mendengar namanya. Aku pun tahu opas paling hebat dan paling tersohor di tempat ini bernama Tu Siow Tian kontan Nyeo Sin mendengus dingin, hatinya sangat mendengkol. Terdengar Siow Sin berkata lebih jauh, seandainya kau adalah Tu Siow Tian, dia pasti akan mempertimbangkan kembali keputusannya setelah mendengar penjelasanku, sayang kau bukan dia memang patut disayangkan, kembali Nyeo Sin mendengus dingin. Apalagi yang kau sayangkan sayang bukan cuma aku seorang yang mencurigai dirinya Siow Sin menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya, apakah kalian semua mencurigai Cheng Chu? Kami belum sempat orang lain menjawab, Nyeo Sin telah menjawab duluan, belum terlambat untuk mengetahui saat ini aku tahu, orang bodoh, orang blon memang banyak sekali jumlahnya sindir Siow Sin sambil tertawa. Kau berani menghina petugas negara teriak Nyeo Sin sewut. Berarti kau sudah mengaku kalau dirimu memang goblok dan blon Siow Sin tertawa semakin keras. Kontan Nyeo Sin terbungkam dalam seribu bahasa. Kembali Siow Sin berkata sambil tertawa, kalau betul barang-barang itu dicuri Cheng Chu kami, apalagi dia pun sudah mengakui perbuatannya, kenapa dia masih berdiri di sini dan membiarkan kalian menggelandangnya masuk bui. Masa kau tidak tahu kalau secara tiba-tiba dia pingin merasakan masuk bui dengan pandangan keheranan Siow Sin menoleh mengawasi wajah Siang Hu Hoa, lalu tanyanya perlahan, benarkah apa yang dia katakan Siang Hu Hoa mengangguk? Kontan Siow Sin tertawa getir, aku dengar masuk bui itu tidak enak. Aku pun dengar begitu sahut Siang Hu Hoa sambil tertawa, tapi Kota Ijin telah perintahkan bawahannya untuk membersihkan ruang sel, bahkan berjanji akan melayani aku secara baik. Benarkah begitu seru Siow Sin? Terima kasih telah menonton!